Pusat Kesehatan Hewan Terbukti di hari pertama pembukaan pelayanan sudah ada 14 ekor hewan peliharaan yang disuntik anti rabies. Terdiri dari 12 ekor kucing dan 2 ekor anjing. Sedangkan untuk sterilisasi ada 3 ekor kucing betina dan kebiri 9 ekor kucing jantan. Dokter Hewan Mega Indah Suryani menjelaskan sterilisasi dan kebiri dilakukan agar hewan peliharaan seperti kucing lebih cenderung berada di rumah sehingga kesehatan hewan peliharaan akan lebih terjaga. Ia juga mengatakan saat ini pihaknya tidak membatasi jumlah hewan yang diberikan vaksin. Untuk sterilisasi ini, yang pertama yaitu dia tidak menurunkan penyakit, tidak kawin-kawin. Tidak kawin ini bertujuan supaya dia tidak menurunkan penyakit ke yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih slowdown. Slowdown itu istilahnya lebih menurut kepada pemiliknya. Jadi tidak keluar-keluar lagi. Cukup di rumah, tidak ada birahi untuk kawinnya. Jadi untuk kesehatannya dia lebih maksimal. Untuk rabies kita terima sampai obat kita habis. Untuk steril memang ada batasan 10 kebiri dan 4 steril betina. Dengan adanya vaksinisasi rabies secara gratis dalam peringatan Hari Rabies Sedunia, Masyarakat diharap dapat memanfaatkannya khusus bagi hewan peliharaan Untuk dapat terhindar dari penyakit rabies. Maimun TV Tabalong melaporkan.